Gimana Aji? Udah bisa mulai sekarang belum? Kamu itu ya Aji? Udah lah sekarang Oke, udah Oke Halo, selamat sore waktu Mosko Selamat malam juga untuk teman-teman di bagian timur Hari ini Ya, hari ini Akan dilaksanakan dan sudah Sudah berlangsung dilaksanakan diskusi Ilmiah Permira Edisi Maret 2016 Dengan tema Feminisme Dan saya Agnes Hartelian Akan memandu jalannya acara Selama satu jam ke depan Ditemani bersama dua pembicara yang luar biasa Dan hari ini Kita akan berbicara tentang Feminisme Merupakan basis teori dari gerakan pembebasan perempuan Kajian yang paling mendapat perhatian adalah Kajian tentang persamaan hak perempuan dan pria Atau disebut juga dengan kesetaraan gender Hingga saat ini kajian tentang kesetaraan gender masih sangat seksi untuk dibahas Masih banyak permasalahan-permasalahan pada perempuan Terutama dalam sisi politik Hak-hak reproduksi, diskriminasi, dan objektivitas stereotip dalam berbagai sektoral nih Nah, hari ini kita akan ngebahas lebih ringan Lebih sederhana Namun tidak kehilangan substansi yang menarik Dari menyoroti permasalahan feminisme Terutama bagi perempuan Bagaimana sebetulnya kondisi kesetaraan secara kontemporer Dalam ruang demokrasi politik dan juga ruang-ruang sektoral Dan telah bergabung bersama kita Dengan dua pembicara yang luar biasa ini ya Yang pertama ada Hafida Fahmiasari Merupakan mahasiswa Master of Science di Technique University Delft di Belanda ya Yang pernah menjalankan beberapa proyek dan berinteraksi dengan masyarakat di beberapa belahan dunia Seperti di Kampala, Uganda, negara kawasan Baltik, Paris, dan Belanda Beliau juga pernah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi Dan terakhir menjadi runner-up dalam Olimpiade of Maritime Innovative Research di UNESCO, Paris Saat ini beliau banyak menghabiskan waktu sebagai graduation project internet di Port of Waterloo International Oke, kita sapa ya Halo, selamat pagi ya di sana ya Mbak Hafida Ya, halo, selamat pagi dan selamat malam buat di Indonesia Halo, Mbak Hafida Halo Halo, apa kabar? Baik, baik Sangat di sini Oke Oke, tahan dulu ya Mbak Hafida di sana Dan kedua, ini juga gak kalah menariknya Pembicara yang berikutnya ini Junior L. Umagapi Atau biasanya saya sering memanggilnya Wanda Salah satu pengurus dari Permirah, Rusia Merupakan mahasiswa master political analysis and public policy di National Research University Hager School Economic di Moskow, Rusia Selain aktif dalam berorganisasi, beliau tidak lama ini terpilih menjadi pemenang run up Dalam kompetisi SI, the impact of women's representation in politics and society towards culture and religion perspective Yang diselenggarakan oleh Indonesian Scholar and Research Support Foundation Program Saat ini beliau aktif mengurusi website kampusnya di Moskow, Rusia Terlibat secara aktif sebagai jurnalis online magazine untuk international student Di website-nya ini ada nih, di www.redsquare.ru Dan juga menjadi volunteer aktif bagi anak gangguan autisme di Rusia Wow, oke kita sampai ya Halo, Wanda Apa kabar Wanda? Halo, halo Sore ya, disana ya Sore kita beda jauh nih Iya, sore Oke Iya beda kan, 7 jam 7 jam ya, ini udah tengah malam nih ya Oke, teman-teman sekalian Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik sekali lagi Dan pembicara pertama kita nanti akan disampaikan oleh Hafidah Fahmiasari Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja secara online Karena ini juga disiarkan secara online untuk bertanya secara langsung kepada kedua pembicara Satu-satu ya, nanti yang pertama Hafidah Fahmiasari dulu yang akan berbicara mengenai Feminisme dalam perspektif sektoral Artinya lebih ter spesifik ke bidang-bidang yang senyatanya sebetulnya ini milik atau mayoritas nih laki-laki nih yang ada di sana nih Tapi gimana sebenarnya posisi perempuan di sektor tersebut gitu, seperti sektor engineering misalkan Nah ini akan dibahas secara tuntas dan juga pastinya secara renyah nih oleh Hafidah nih ya Oke, Hafidah boleh langsung silahkan Oke, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu mosto mungkin ya Jadi saya disini lebih ke sektor engineering Karena saya melihat bagaimana dominannya manusia, sorry, dominannya laki-laki di dunia ini seperti itu, di dunia engineering sendiri Tapi semakin kesini, mungkin saya bisa share ya, apa yang saya, dari yang saya punya disini Saya buka ya, jadi saya membuat beberapa slide tentang beberapa poin-poin yang menarik Jadi pertama mungkin sebagai gambaran aja Di sini kita sudah lihat sendiri, ada apa namanya Saat orang pertama kali masuk engineering itu, pasti mikirnya kayak ini laki-laki semua nih seperti itu Dan karena mungkin ada serotek bahwa masalah fisika, kimia, dan engineering itu Apa, cewek itu lebih lemah atau matematika itu lebih lemah Padahal itu sebenarnya salah juga karena ada penelitian dari Sally tahun 2013 Kita lihat disini Bahwa tidak ada yang namanya, bahwa otak kanan dan kirinya wanita itu juga sama, tidak jauh berbeda dengan laki-laki Walaupun meski di berbagai bidang seperti teknikal itu mungkin agak sedikit berbeda Tapi sebenarnya kita bisa-bisa aja Nah, kemudian ini ada satu quote saya dapat dari blog seorang feminist mungkin sebenarnya Tapi sebenarnya bahwa saya tuh menjadi engineer bukan karena saya feminist Tapi saya menjadi feminist karena saya menjadi engineer Jadi kita lihat bahwa ternyata saat saya masuk engineering itu terlalu sekali ketidakstaraan gender dalam bidang ini Tapi bukan saya masuk engineering bukan karena saya feminist seperti itu Dan ini STEM adalah artinya Science, Technology, Engineering, and Mechanical Jadi tidak cuma engineering tapi mungkin science seperti MIPA itu masih didominasi laki-laki Disini ada berbagai macam konten yang saya bisa sagikan dalam waktu 15 minit ke depan Yaitu data-data general dan kemudian kenapa harus engineering, kenapa wanita harus engineering Mungkin sekarang karena masih sedikit ya volume wanita dan engineering sendiri Kemudian kita lihat engineering di perspektif mungkin raw model yang udah ada di dunia ini Seperti apa wanita-wanita tersebut dan mungkin short story saya di sedikit proyek di Kampala Kemudian di Afrika dan juga di Eropa dan juga di Indonesia sendiri Ini general facts-nya ya bahwa engineering school ini ternyata 75% didominasi oleh laki-laki Terimakasih di jurusan yang masih agak wanitaan seperti aksitek, urban planning, kemudian industri Enikima itu masih ada banyak tapi begitu kita masuk ke hardcore basic engineering seperti Pusin, elektro, geologi itu makin sedikit volumenya Dan ketika itu S1 ya ini juga saya rasakan saat saya ambil S1 di UBM Kemudian saat kita maju ke serata lebih tinggi seperti S2 makin sedikit Tapi saya tidak menyanyikan yang di undergrade Kemudian di engineering World Series Setelah seorang lulus dari engineering dan masuk dunia kerja ternyata makin sedikit Karena kita tahu bahwa engineer itu bisa masuk kemana saja Dan mungkin banyak yang menerima perbankan apalagi wanita ya mungkin Apalagi di Indonesia khususnya kayak sepertinya mereka diberpikir kalau perbankan atau PNS atau BNS lain itu lebih jantar untuk memanage waktunya Jadi hanya 20% yang melanjutkan menjadi engineer dari 100% di awal Kemudian kenapa saya harus engineering? Ternyata banyak fakta yang membutuhkan bahwa engineering itu merupakan satu job yang sangat matik Terkenal sebagai job yang memiliki salary tinggi Dilihat dari data Michigan State University Bahwa kita bisa lihat 8 teratas itu tertinggi adalah dari engineering Kemudian juga selain oil and gas Selain itu karena mereka sedang ke sesi sekarang Kita lihat bahwa bidang ini selalu stabil Karena kalau tidak mau dunia makin besar, dunia makin tua, dunia makin butuh banyak change Dan kompetitif antara berapa benua Dan mungkin kita bisa lihat secara sarkastik Kita bisa lihat kompetisi mungkin perang atau sebagainya Jadi makin banyak engineering yang dibutuhkan Sampai saya tidak mendukung perang itu hanya sebagai contoh masif yang kita tidak suka Kemudian juga banyak yang lebih ke entrepreneurship Sekarang seperti sarkastik teknologi Sebenarnya software developer, IT programmer Sekarang makin jaya di bidang ini Kemudian Saat kita memang masuk ke bidang engineering Tapi begitu anda berada di bidang itu Anda akan mendapat reward yang sangat inggi Karena engineering itu tidak hanya basicnya based on salary Tapi juga tiap proyek yang berhasil kita mendapat persen dari profit tersebut Jadi ini merupakan karir yang sangat rewarding Dan selain kita lulus sebagai engineer Engineer pun bisa masuk di dunia perbankan, dunia sosial Mungkin dia bisa hanya di dunia hukum dengan doktor Menurut saya Karena saya melihat banyak sekali teman saya yang akhirnya Apa ya, yang wanita ya Yang akhirnya belok-belok ke jurusan lain Seperti itu Kemudian Sekarang di gender portionnya Di engineering board field sendiri Ternyata hanya 7% Ini dari Huffington Post 2015 Sebuah koran online di Inggris Jadi hanya 7% dari wanita yang sekarang berada di engineering work field Kemudian Kenapa sih masih susah untuk wanita untuk masuk ke bidang engineering Ternyata pertama adalah masalah umur Karena ini berdasarkan riset dari Sally and Falsing di 2009 Saat early career kan engineering itu sangat tough Karena kamu masuk di dunia engineering Entah di konsulta atau kontraktor Tahun pertama tuh kamu bekerja sangat Apa ya Sangat pes Karena Ya tidak hanya Mungkin ini general di sebuah semua jurusan Tapi Saat misalnya di kontraktor ya Seperti teman-teman saya Dari sipil gitu Pasti mereka Mereka pasti Hanya tidur 3-4 jam Dalam waktu 1-2 tahun lebih Itulah yang menjadi Mungkin banyak orang yang maus untuk mengambil bidang ini Kemudian Sedikit dari role model Karena kita tahu Mungkin jarang sekali orang yang Warga yang sangat mengedolakan perempuan Untuk menjadi engineer Kemudian motherhood Jadi dimana nanti Jika sudah masuk ke dunia Apa ya Sudah menikah dan sebagainya Jadi sebuah ibu Pasti akan susah untuk mengatur waktunya Mungkin juga lack of experience Jadi dimana Jarang sekali Ya Tidak ada contoh Tidak ada maritan Dan Kemudian sedikitnya pengalaman Orang-orang sebelumnya Yang mengalami dunia teknik sendiri Dan kemudian Social norm Yang menjadi Ya di dunia tim Yang menjadi Masih menjadi dominan Dan juga sebagai barrier Atau halaman bagaimana Wanita bisa masuk ke dunia engineering Ini bagaimana ya Untuk menambah Jumlah Engineer Karena kita tahu Dari data Satuan Insuri Indonesia Masih butuh Yang sekali Engineer Mungkin kita masih Nomor 4 Di Asia Tenggara Yang memiliki Jumlah Engineer Padahal Kita memiliki banyak Manusia ya Dan ini mungkin Gak cuma di Bidang Engineer Tapi juga di bidang lain Tapi Mengapa kita butuh Engineer Yang banyak Karena kita tahu Rencana jangka panjang Di Indonesia Kita masih banyak sekali Masih banyak sekali Yang kita butuhkan Seperti Misalnya Kita butuh Infrastruktur Transportasi Gedung Dan masih banyak Engineer Dan seperti Electrical Dan mechanical Engineer itu Maka masih kita butuhkan sekali Maka Mungkin nih Cara-cara yang Kita lakukan Yaitu Kita bisa mengedukate Bisa bisa mengedukasi Para Lulusan SMA ya Bisa kan Yang masuk ke satu Untuk mengetahui apa sih Engineering itu Karena Saya yakin Begitu kita bisa membawa Engineering Dengan satu Package yang baik Dalam penjelasannya Banyak yang tarik menjadi Engineer Karena sangat reward Karirnya Rewarding karirnya Kemudian juga Sebenernya Kita bisa-bisa aja Wantar itu bisa aja Masih itu Karena Saya melihat Kita ulot Kita tertundi Laki-laki Kita teliti Dan Ketelitian dalam Engineering itu sangat-sangat dibutukan Karena salah satu angka Atau salah taruh koma di belakang itu pun Akan sangat Signitikan Efeknya terhadap Kedua-dua manis kita Kemudian Ya jadi Menjadi engineer itu bukan karena Suatu hal yang Apa ya Suatu hal yang Tidak disupai Tapi karena Kita tidak tahu Banyak orang kita tidak tahu Betapa Menyelangkan Dan betapa Menariknya dunia Teknik sendiri Apalagi nanti Begitu masuk Di dunia teknik itu Kita bisa mendapatkan Apa ya Banyak Kemudahan Maksudnya Dalam artian Kita diistimewa kami Spesialisasikan Karena Sangat Saat kita masuk ke dalam Sistem itu Mereka juga banyak yang menghargai Wanita yang bisa menjadi engineer Jadi Kita harus Mengatakan Betapa Bagusnya Kari ini Jika Para Kulisan SMA ini Mau menjadi Masuk SMA Dan ini Mungkin sebagai role model Ada Emily Robling Dia beratakan Civil engineer Perempuan pertama Saat Suaminya Tahun 18 1933 Itu Seorangnya meninggal Dan sudah mendapat kontrak Dari Sebuah Kontraktor Di UK Dia membuat Booking Bridge sendiri Dia yang memanage Semuanya Dia yang membuat kontraknya Mengatur buruhnya Kemudian Ada Dulah Lewis Henry Ini Lady Edison Jadi dia menemukan Steady Machine Dengan Lock Stitch Lalu ada juga Yang membuat Sebuah fleksibel Untuk Untuk Direktika 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 di manusia Sebagai modelnya Zaman dulu Kemudian juga ada Vacuum Ice Can Freezer Seperti itu Dan ada yang paling Paling Hit sekarang ini Marissa Meyer Di mana dia Ada CEO dari Yahoo Dia seorang IT programmer Yang scientist Kemudian ada Sally Ride Dia adalah Pertama kali Astronaut perempuan Dan termuda Sampai sekarang Yang sudah Travel ke luar anglasnya Di 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 Dan mungkin Indonesia Ini Ini pribadi ya Saya sangat mengedapkan Ibu Biko Rita Yaitu Rekord di UGM Yang pertama sebagai Rekord di Yang pertama sebagai Rekord di UGM Dan dia juga ahli Dalam bidang Mitigasi Dan Proteksi Dari bencana alam Seperti itu Dan mungkin Short story dari saya Yang saya rasakan Dalam African Project Di Kampala Mereka Mereka masih dunia Apa ya Masih Badar di dunia Yang di bawah Indonesia Mereka masih underdeveloped Mereka masih tidak Yakin dengan Beradaan Ingenery itu bisa wanita Jadi begitu saya Bisa mengambil Data Atau Saya Menganalisis Seorang cara Mereka masih Merasa Apa ya Apa ya Tidak bisa Yang memandang saya Dengan dua mata Yang seseber mata Karena mereka merasa Bahwa Ya Harusnya Ini laki-laki nih Yang selain saya Yang ambil data Bukan perempuan Seperti itu Dan kemudian juga Di Paris Nah ini Kita bisa bandingi Dari kira experience saya Yang paling tidak enak Ini yang pertama ya Karena mereka sangat Tidak Pasal emasipasi Tapi begitu Masuk ke European Project Seperti di Paris Sotterdam Mereka lebih open Dan apalagi di Belanda Saya sangat suka Belanda Karena Belanda itu Mereka tidak memiliki Apa ya Barri terhadap Gender Seksualitas Kemudian Keyakinan Asalkan kita kerja bagus Kita niat Bekerja Mereka akan memberi Kita remote yang baik Dan Mereka akan Apa ya Mereka sangat Open terhadap Sesuatu Kemudian Di Indonesia Sendiri Ya Kita tidak berada Dalam Negara yang Sebagai pembang Tapi Saya masih bisa Merasakan sedikit Diskriminasi Antara apelaki Dan perempuan Ya Mereka masih Terlalu Meskrisalkan perempuan Jadi Kita Karena kita Mungkin Tidak terlalu kuat Seperti Kemarin Saya Dibitung Di Sulawesi Utara Ya Saya masih Merasa Mereka Sangat protektif Terhadap Saya Walaupun Itu akhirnya Memberikan saya Fasilitas Lebih seperti itu Ya Mungkin itu Yang bisa saya Ucapkan Atau Sampaikan Tapi Jika mungkin Ada pertanyaan Silahkan Nanti Terima kasih Oke Terima kasih Buat Hafidah Yang menerangkan Bahwa Sebetulnya Kestaraan Sebenarnya Di sektor engineer itu Bukan Sebagai sebuah campaign Bahwa engineer Harus Harus Mengalami pembenturan Dengan kestaraan gender Gitu ya Dalam Pembahasan Hafidah Sebetulnya Dalam sektor engineer ini Diperlukan Sebuah kesadaran aktif Dari para perempuan Bahwa Hak-hak yang dimiliki Perempuan Dan kemampuan Yang dimiliki perempuan Sebetulnya masih bisa Setara dan head to head nih Dengan laki-laki Di bidang engineer Oke Mungkin Pertanyaan Pemicu untuk Teman-teman di luar sana Mungkin dari Dari saya sendiri Sebenarnya Untuk Apa? Untuk Hafidah Pada dasarnya Sebenarnya mereka Yang sadar itu Kemungkinan besar adalah Perempuan-perempuan yang Sudah merdeka gitu Dalam tanda kutip Artinya Merdeka adalah Mereka yang Sukses dalam karir Mereka yang Menempuh pendidikan tinggi Juga berbagai prestasi Yang mereka dapatkan Hingga akhirnya Sang perempuan sadar Bahwa Saya bisa Setara dengan pria gitu Artinya Di sektor-sektor pabrik pun Perempuan yang Merdeka dalam hal yang Saya katakan tadi itu Akhirnya mereka sadar Lalu bagaimana Sebetulnya Di Indonesia ini Masih banyak juga Perempuan yang Belum memiliki Kemampuan Untuk membuktikan diri Gitu Hingga pada satu titik Mereka berada Di sektor-sektor yang Dikuasai oleh laki-laki Terutama dengan sektor Engineering Bagaimana menurut Hafidah Terkait Situasi yang Ada saat ini Seperti itu Iya Maksudnya emang Itu terjadi juga pada saya Dimana Semua orang berpikir Wah kamu Terlalu tinggi nih Sekolahnya ya Apalagi saya Dari Jawa Jadi mungkin Mereka masih Apa ya Mungkin Indonesia secara general Masih Wanita itu Masih tinggi Seolahnya Mungkin saya juga Mengutarakan Saya mau PhD aja Itu mereka Kaget gitu Ya itulah yang kita hadapi ya Dilema-dilema seperti itu Maksudnya Kita berhak Kita berhak Untuk Kita berhak Untuk maju terus Tapi kita selalu dibentukkan oleh Norma-norma sosial Bahkan menurut saya Alas-alas-alas misalnya Nikah dulu lah Atau bagaimana Sebenarnya Ya itu kan berjalan sesuai Apa yang kita targetkan Apa yang kita targetkan Apa yang kita targetkan Jika memang Kita berada di Sebuah lingkungan Yang memiliki Utas sosial seperti itu Menurut saya Bagaimana kita Apa ya Bisa membuktikan kepada Orang-orang juga Bahwa kita berprestasi Dengan hal itu Bahwa kita Apa Berada di luar ini Karena memang Itu sudah Passion kita Dan itu memang Ajang pemberitian kita Tanpa melakukan Hal-hal sosial Seperti hal Apa Menikah atau sepertinya Dan mungkin Juga di pabrik-pabrik Seperti tadi Di agenda ring Lebih banyak Belakang perempuan Dan Menurut saya Ya begitu Saat anda berada di Apa ya Di situasi seperti itu Memang itu berat Pasalnya Tapi begitu anda Masuk Begitu anda berhasil Merewati satu step Dan step lainnya Itu menurut saya Kantakan lebih spesial Karena kita Melalui Apa ya Lebih berat Dibandingkan satu step Seperti itu sih Dari saya Saya lebih banyak lagi Maksud Mimika Oke baik Itu Pertanyaan yang terjawab Dan mungkin saya mengundang Untuk Semua Teman-teman Dimanapun teman-teman Berada Yang sedang menyaksikan live Diskusi ilmiah Permira Edisi Maret 2016 Sekali lagi Temanya tentang Feminisme Sudah ada dua Pembicara kita Dari Hafidah yang saat ini Sedang berbicara tentang Feminisme Yang dipandang Dalam Sektoral gitu ya Silahkan untuk teman-teman Kami mengundang Untuk Interaktif Dan bertanya langsung Kepada pembicara Yang sudah Di high dalam bidangnya nih Dan ada satu nih Pertanyaan Yang masuk ke saya Oh ya Sebelumnya nanti Katasin dulu ya Karena kita melihat Waktu Untuk Pertama Termin pertama Saya baksin untuk tiga penanya lebih dulu Nanti mungkin Kalau ada pertanyaan lagi Kita bisa lihat waktunya Seberapa Banyak yang kita punya Oke Satu pertanyaan Ini dari Anonim Dia menyatakan Dia menyatakan Emang bertanya Banyak yang bilang Wanita yang terlalu aktif Kehidupan pernikahannya Atau keluarganya Tidak bertahan lama Apa yang akan Pembicara lakukan Menanggapi hal ini Dan Apa rencana Hafidah Di dunia transportasi Laut ke depannya Oke Ini Rada curhat kali ya Pertanyaannya ya Tapi itu Sebenarnya memang Hal yang Menjadi Unik juga ya Dan harus Harus dibicarakan juga Karena banyak Seperti misalkan Banyak juga politisi kita Yang akhirnya Mereka yang Perempuan yang berkarir Sulit untuk Mempertahankan rumah tangganya Dan Bagaimana pandangan Hafidah Mengenai hal ini Dan juga Terkait Apa yang akan nanti Hafidah lakukan Setelah Lulus gitu ya Untuk di bidangnya Hafidah Ya Monggo silahkan Ya Kalau saya sebenarnya Belum mau ada Pimah di kiri rumah tangga ya sebenarnya Tapi maksudnya Kalau secara General Kita bisa saja Karena Saya yakin dengan kapasitas Anda Atau kapasitas siapapun Jika memang Jika memang Anda memang Bertujuan untuk juga memiliki keluarga Perniatinya Silahkan mending cari orang Ya Sudi keretakan kita Karena Saya juga Sekarang Merasa Begitu ya Bahwa Banyak sebenarnya Kita Di Indonesia kan Sebenarnya Susah dapat Pasangan Sebagai Tapi Tapi Begitu Saya Suka dengan Mereka Lebih open Mereka lebih suka dengan Apa ya Sebuah emosipasi Dan Banyak Yang Yang ternyata Mereka Plannya juga Memiliki Istri PhD Misalnya Atau Istri Jangan 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 Berpikiran Sempit Karena Masih banyak Laki-laki di luar sana Ya Masih banyak Peluang-peluang di depan sana Yang jangan Sampai Kita Berpikiran Sempit lah Menurut saya Masih Dan Jangan sampai Gara-gara karir Atau Apa yang tinggi Jadi Membatasi pikiran kita Seperti itu sih Kalau ke depannya Saya Ya mungkin Ini saya masih master ya Jadi Agustus selesai Begitu saya PhD sudah Dengan Pasangan Seperti itu Terima kasih Oke Oke Dan Yang Kedua Apa yang Akan Hafidah lakukan Setelah selesai Khususnya apa nih Di bidangnya Hafidah Di bidang saya sih Saya Kerta Karena saya pengen Jadi Jadi Saya Sambil dosen juga Saya Melihat banyak sekali Project-project yang berhubungan dengan Pelabuhan Indonesia Karena saya fokus di Pelabuhan Di jaringan pelabuhan Dan infrastruktur Jadi saya Bisa lanjut Dalam Arti Bisa Mengulas Tentang Jaringan laut di Indonesia Dan bagaimana Kesiapan pemerintah Karena Saya juga sudah Sebulan disini Di Sulawesi Saya melihat bagaimana Di Apa Pemerintahan Indonesia itu Mas Sangat Apa ya Sangat susah untuk Dalam Hal stakeholder analisis segitulah Bagaimana mereka Dengan infrastruktur itu masih Mereka banyak Pencana jeneral Tapi dalam saat Pencana Implementasnya Dalam Daerah Mereka Mungkin sekitar Apa yang saya lakukan Yaitu dosen Dan Mereka beberapa proper Oke Ya Terima kasih Untuk Jawaban atas Pertanyaan yang Pertama Ini tadi Pertanyaan Pertama ini Dari Ketua PPI Dunia ya Yang sedang menyaksikan Secara langsung nih Diskusi kita Salam juga lah Dari kita semua nih Untuk Ketua PPI Dunia Dan lalu berikutnya nih Ada dari Kevin Di Jakarta Di Isip ya Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dia bertanya Bagaimana Caranya Hafida Untuk Beradaptasi secara Baik Di Sektor engineer Dimana Banyak sekali Banyak sekali Mayoritas Laki-laki di sana Dan Pasti akan Memiliki Pergesekan Ketidakpercayaan Jadi Permasalahannya adalah Trust Ketika Perempuan yang memilih engineer Dia bilang Pasti Pasti akan memiliki Permasalahan dari trust Nah Gimana caranya nih Mungkin ada juga nih Di luar sana yang Memilih engineer Sebagai pilihan jurusannya Untuk para wanita di Indonesia Dan Gimana nih Ketika permasalahan trust Menjadi Hal yang Mendasar untuk Para perempuan yang ada Di sektor publik Gimana banyak sekali Laki-laki Atau pria Yang 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 Mampu di dalamnya Seperti itu Jadi kalau Ya baik Dari saya Saya Satu S2 Teknologi semua Dan menurut saya Kalau Anda ingin mendapatkan Perjalanan dari Teman-teman Laki-laki Kita harus Berbau dengan mereka Mereka Jangan Jangan Mengeksklusifitaskan Diri sendiri Jadi Kita ikut Seperti kita Alam Kita ikut makan siang Dengan mereka Kita ikut Mereka Mongkronan orang Dimana Karena Jadi jika Mereka kenyamanan Untuk berkomunikasi Dengan kita Mereka bisa percaya Dengan kita Jadi emang Mungkin ada waktunya Kita tidak bisa langsung Blending Tapi Ya Menurut saya Hal yang paling benar adalah Kita ikut Mereka Mereka Mungkin kita ikut Nonton 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 Basket Atau bola Jadi itulah yang Buat kita bisa dapat kepercayaan Jadi Be friended Jangan Menjauh Jangan So eksklusif Bisa menjadi Tanggapan Buat kita Bisa ikut dengan Para cowok-cowok yang Dapatkan kepercayaan Seperti itu Oke Itu tadi ya Kevin sudah dijawab ya Pertanyaannya Dan Ada lagi nih yang masuk Dari Ananta Ketua Formira Vladivostok Yang juga Ikut menyaksikan Dia bertanya nih Apa Menurut Mbak Hafida nih Tentang Sosialisasi Mensosialisasikan Bahwa Sebenarnya Perempuan-perempuan Yang ada di sektor-sektor Pabrik Bukan hanya engineer Tapi sektor Publik yang Banyak sekali Selain engineer Ini Bisa Paham gitu Bukan hanya tahu Tapi paham bahwa Mereka sebenarnya Mampu untuk Menjalani Peran-peran Bersama Pria Di dalam Proses pekerjaan Pendidikan Atau lain sebagainya Hingga pada level Terbawah gitu Karena Di Indonesia Masih banyak Kawan-kawan Perempuan Yang memiliki Permasalahan Dari nikah muda Hingga Pembatasan pendidikan Jadi bagaimana Menyentuh Level Terendah Seperti itu Gitu ya Yang kekurangan Apa Kekurangan Informasi Untuk sampai pada titik Kesadaran Bahwa Mereka Bisa berada di Tempat-tempat yang Sektor publik Seperti itu Silahkan Mbak Bagaimana Ya Kalau Dari Mungkin dari saya Buat Kita tidak Kita aktif Bukan hanya Sebagai apa ya Bukan hanya Mungkin para Pusat-pusat datang Ke SMA Untuk promosi Tapi juga Dari mana Dari sistem Institusional Maksudnya Bagaimana pemerintah dapat Mempromosikan Engineer Atau job lainnya Seperti saya bilang Design Engineering Manufacture Karena Kita beritahukan Kebutuhan kita Di Indonesia Seperti itu Mungkin secara general ya Yang secara umum Secara bagian atas Bisa paham Tapi bagian bawah Sebenarnya banyak NGO-NGO Yang sudah memperkenalkan Mungkin Apa ya Jadi ada NGO Saya lupa namanya Di Bali Di Ubud Mereka memperkenalkan Bagaimana kepada ibu-ibu Agar para ibu-ibu ini Apa ya Bisa menghasilkan Menghasilkan Uang sendiri Mereka memperkenalkan Seperti Compor Biopsis Jadi Dapat menghasilkan Dikompor dari Sampah-sampah Organik Di sekitarnya Mereka diajarkan Hal-hal seperti itu Jadi Mereka melakukan Engineering simple Tapi bisa Mengindihai Atau Menghidupi mereka Karena kita tahu Bali dan Katanggara Itu kan Masih sulit Jadi Saya lupa namanya Pokoknya ada NGO Seperti itu Sebenarnya banyak NGO-NGO Yang bisa kita rangkul Atau mungkin Langsung saja Mereka masuk ke desa-desa Seperti itu Melalui Dharma Wanita Melalui Ibu-ibu Arisan Atau Level bawah Anak-anak kecil Seperti itu Jadi Tidak pernah ada hambatan Jika memang pemerintah Dan Para engineer yang sudah ada Berniat membangun itu Seperti itu Oke Terima kasih untuk jawabannya Hafidah Tadi Atas jawabannya Atas pertanyaan Alam Pak Bahwa sebetulnya Untuk Di bidang-bidang Di bidang-bidang Yang apa ya Yang Yang pabrik seperti itu Tidak harus Yang berat Atau berfikir yang Jauh gitu ya Sebenarnya di sekeliling kita Juga sebenarnya Ada Potensi-potensi Yang harus dilakukan oleh Perempuan sendiri gitu ya Seperti pelatihan-pelatihan Di padat karya lah ya Baik Hafidah Terima kasih Atas jawabannya Semuanya sudah dijawab Dan Karena keterbatasan waktu Jadi mohon maaf Buat teman-teman Yang punya Pertanyaan-pertanyaan Gitu ya Nanti mungkin bisa Langsung Chatting dan bertanya ya Secara personal Sama Hafidah gitu ya Sekali lagi Mohon maaf Karena keterbatasan waktu Jadi Dan Hafidah juga Mungkin akan ada Janji yang lain gitu ya Jadi Mesti kita Apa Mesti kita batasi Terima kasih Buat Hafidah Ini katanya Mau langsung meninggalkan Ya terima kasih Iya Saya langsung meninggalkan Karena saya Bisa email Atau Facebook saya Di videofarmnya Sari Atau Videoachieve Kalau mau tanya-tanya Lebih lanjut Tentang underlying Atau Tentang underlying Atau apa aja lah yang Saya bisa jawab Terima kasih Atau Menteri Atau Baik Ayo Ayan Sekali lagi Untuk Bertanya langsung Ini langsung ya Divida F I D A C I V Ya At gmail.com Untuk temen-temen Yang masih punya pertanyaan Dan Banyak Hal yang ingin ditanya Ini tentang dunia engineering Ini Sudah punya ahlinya Silahkan ditanya Dan saya pribadi terima kasih Untuk Hafidah Atas kesediaan waktunya Ikut sharing pengalaman yang luar biasa Bersama kita Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Hafidah Bisa menambah khasana pengetahuan kita semua Dan kayak lagi terima kasih Salam buat Hafidah dan kawan-kawan Baik, terima kasih Bye, spasibu Bye, spasibu Faza Lusta Oke Sudah Sesi pertama sudah nih ya Tadi seru banget Dimana teman kita nih Hafidah ini ngebahas tentang femisme Dalam sektor engineering Yang artinya memang Sektor yang terlihat cukup berat Dan di mayoritas nih sama laki-laki semua nih Tapi ternyata Hafidah salah satunya Yang membuktikan bahwa Perempuan bisa kok untuk setara dengan laki-laki Dan mampu Nah, pembicara kedua nih Gak kalah serunya nih Gitu ya Dari perempuan yang aktif yang satu ini Dan sudah terbiasa berorganisasi dan berinteraksi nih ya Dengan perempuan dan laki-laki juga nih pastinya nih Ini ada Wanda nih ya Wanda udah siap Wanda? Siap, siap, siap Siap ya Wanda akan membahas lebih seksi lagi nih Tentang demokrasi politik ya Mungkin ya Nanti Wanda akan ngupas Secara tuntas juga Gimana sebetulnya Feminisme dalam perspektif politik ya Terlebih juga dalam nanti Potensi perempuan Untuk bersuara Dipilih dan memilih di dalam Sektor politik Ini bisa diwakilkan gitu Dan memang bukan hanya diwakilkan Tapi memang Juga Bukan hanya angka nih Tapi juga Sosialisasi yang mendalam Hingga Akhirnya gitu Ketik akhirnya Silahkan Wanda Selanjutnya 15 menit ya Wanda Oke, oke, oke Santai kok gak akan lama-lama ini Oke Silahkan Oke Jadi Oke Terima kasih atas kesempatannya Dan Terima kasih yang Mas salam kenal Saya Wanda Masih Masih Political Analysis Di National Resource University Aged School of Economics Moscow Oke Jadi kita langsung aja ya Jadi Tadi Hafida Sudah panjang lebar Membicarakan tentang Bagaimana peranan wanita Bagaimana NKS Feminis Di bidang yang lebih Engineer Teknik lah ya Yang anak-anak teknik Yang kebanyakan tuh Memang Didominasi oleh Para Pria-pria kan Dan Tapi sekarang Hafida aja sendiri membuktikan Kalau dia sebenarnya bisa Kalau dia sendiri juga Sampai kuliah Jauh-jauh Sampai ke Belanda Dia perempuan Dan dia juga berprestasi Dan dia juga membuktikan Karena kalau wanita-wanita Juga jadinya Berprestasi juga Tidak ada Namanya perbedaan Antara Perbedaan di Masalah prestasi Antara wanita Dan pria Nah Kalau yang Wanda mau Bicarain sekarang Jadi tentang peranan wanita Di politik Jadi peranan wanita Nah Kalau kita udah ngomongin Politik nih Pasti semua langsung Pemikirannya tuh yang Antara yang Imejnya jelek Antara yang Kasus korupsi Antara kasus Antara kasus Kasus Suap Terus apalagi Yang Yang sekarang Dibilangnya Kalau masuk Kalau rana politik Tuh udah bukan Rana-rana Anak-anak baik Jadi itu Ini yang awalnya Kamu Anak baik Masuk politik Pasti udah gak mungkin Jadi anak baik lagi Apalagi di Kasus-kasus TV TV dimana-mana Kan korupsi Suap dimana-mana Terus semua udah Tentang politik kan Nah tapi ini Permasalahan aku Bakal ngambil Case yang Ini Kita ngambil Viewnya beda aja ya Jadi peranan wanita Di politikan Nah United Nations Sekarang kan juga Udah mengeluarkan Yang namanya Peraturan 30% Quota Untuk wanita Untuk Kursi 30% Untuk wanita Di Harus punya Yang namanya Representasi wanita Di Di Partahnya itu sendiri Nah Sedangkan dalam Kasus Indonesia Sebenarnya Indonesia Bisa dibilang meningkat Bisa dibilang meningkat Sebenarnya saya ada Selainnya Tapi karena ada masalah teknis Jadi saya yang ngomong Ini saya bisa aja Nah Indonesia meningkat Cuma permasalahannya itu Gini Feminis itu Bukan hanya kita bilang Kalau wanita dan perempuan Harus Harus Hanya sama Nah Kalau Kalaupun kita bilang Kayak gitu Sebenarnya Gak bisa juga Soalnya Dari gender Dari seks Semuanya itu Udah beda Antara Perempuan bisa hamil Sesedangkan Laki-laki gak bisa hamil Karena Kalau kita Mau menyetarakan Gender dengan Secara Harfiah Langsung bilang Hak dan kewajiban Sama Nah kita gak bisa Membuat laki-laki hamil Nah Kayak gitu Jadi pemikirannya Kayak gini Bagaimana Pemerintah Bisa memberikan Hak Bisa Ini Bisa Memberikan hak Atau bisa Membantu Para wanita-wanita Yang Yang sekarang Mengalami kesulitan Untuk bekerja Di bidang yang mereka Mau Nah Contohnya gini Ini Sekarang Sekarang kita bisa Lihat Kebanyakan memang Poli ini Kita Masih menang Kalau dibandingin Sama negara US Misalnya Nah Negara-negara Devol Mereka US Belum pernah Yang namanya Ada presiden perempuan Biarpun Biarpun Kita secara Harfiah Kita gak pernah General election Pas megawati Menang Tapi dengan judulnya Kita pernah ada Presiden perempuan Kita pernah ada Presiden perempuan Nah Cuma Permasalahannya Di sini Yang masuk Di rana politik Itu Kebanyakan Dua Family backgroundnya Bagus Dan ada Dan family Family backgroundnya Memang politik Atau yang kedua Karena pendidikannya Memang bagus Dan memang dari anak Kalau kasta Ini kalau dibilang Dari perspektif Aurora India Kastanya udah beda Kastanya udah Brahmana sendiri Nah Kalau kita lihat Yang terkenal sekarang Megawati Nah Megawati Bapaknya siapa? Nah Bapaknya karena Presiden Ini pertama kita Dengan sendirinya Secara turun-tumur Perempuan Maharani Anaknya Megawati Sediri Nah Kayak gitu loh Jadi karena Femini backgroundnya Memang terakar politik Jadi dengan sendirinya Yang menghasilkan Juga politik Nah Coba kalian bayangin Kalau Gimana orang yang tinggal Di Pedesaan Atau yang Memang Yang memang Low income Femini Nah mereka Gampang gak Bakal masuk Politik Gak akan Segampang itu Kan Nah mereka Bakal dapat Suara Gimana Nah Sedangkan Permasalahan Di politik itu Bukan hanya Bagaimana kita Meningkatkan Bagaimana kita Meningkatkan Kota Tapi Bagaimana Yang masuk Di politik itu Memang orang-orang Yang memang Backgroundnya Bagus Dan memang Mereka mengerti Politik Dan memang Mereka Ini Mengerti Bagaimana Cara negosiasi Bagaimana Cara Bekerja Di Ini Sektor Politik Nah Misalnya Ini Kita 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 Bisa Ambil Contoh Kalau Kalau Ini Political Partai Cuma Ingin Mau Cuma Mau Memenuhi Sarat Yaitu Kota 30% Mereka Masukin Semua Perempuan Di politik Nah Apakah Ini Apakah Kemampuan Mereka Emang Di situ Atau Karena Politika Partai Cuma Mau Memenuhi Sarat Mereka Masukin Misalnya Ya Ada Kasus Artis Masuk Politik Nah Sebenarnya Tidak Ada Masalah Artis Masuk Politik Atau Pengusaha Masuk Politik Tapi Setelah Itu Bisa Dilihat Nah Kayak Gitu Nah Jadi Masalahnya Solusinya Di situ Indonesia Memang Masih Kurang Kalau Bila Wanita Politik Dibandingkan Negara ASEAN Lainnya Nah Kalau Dibandingin Sama Negara ASEAN Kita Bandingin Negara ASEAN Dulu Soalnya Regional Organization Di situ Nah Kalau Kita Bandingin Sama Negara ASEAN Nah Indonesia Bisa Dibilang Gak Dibawah Sekali Tapi Juga Enggak Tapi Juga Enggak Di Atas Kalau Bisa Dibilang Bawa Sekali Itu Thailand Thailand Masih Di Bawa Masa Representasi Wanita Nah Cuma Indonesia Masih Kalah Dengan Negara Vietnam Singapura Philippines Laos Nah Itu Indonesia Masih Masih Kalah Bang Nah Sedangkan Kalau 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 Kita Kalau Kita Bilang Gini Loh Permasalahannya Ada Dua Budaya 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 Bangsa Indonesia Sebenarnya Bukan Cuma Di Indonesia Sendiri Si Nah Politik Sudah Kental Sama Dunianya Para Laki-laki Para Laki-laki Kenapa Skill Negosiasinya Terus Habis itu Kayak Gitu Politik Imagenya Udah 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 Sampai Sekarang Udah Udah Bisa Dibilang Ya Gak Buruk Banget Tapi Karena Kasus-kasus Yang diberitain Semua Tentang Politik Jadi Imagenya Kalau Para wanita Masuk Politik Mereka Bisa Bisa Punya Moral Yang Baik Jadi Jadi Bisa Jadi Berubah Gitu Berubah Karena Pengaruh Lingkungan Yang Pengaruh Lingkungan Yang Kayak Gitu Terus Kedua Permasalahan Aku Aku Juga Ngambil Contoh Kasus Pernikahan Jadi Kasus Pernikahan Dini Nah Kenapa Aku Ambil Kasus Pernikahan Dini Sebagai Permasalahannya Nah Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia Masih Tinggi Tinggi Apalagi Di Kota-kota Kecil Apalagi Di Pedesaan Kota-kota Kecil Nah Kasus Pernikahan Dini Masih Tinggi Kenapa Kasus Pasti Faktor Ekonomi Lagi Faktor Ekonomi Yang Jadi Penunjang Terus Keluarga Nah Permasalahannya Dampak Pernikahan Dini Banyak Banyak Dampak Pernikahan Dini Dampak Pernikahan Dini Kematian Bagi Ibu Dan Anak Pasti Karena Dia Melahirkan Pada Usia Yang Sangat Dini Kedua Divorce Percayaan Di umur Yang Sangat Bunda Kenapa Karena Mereka Semua Masih Labil Nah Ketiga Broken Home Nah Seperti itu Nah Keempat Tentu aja Pendidikan Para Para wanita Yang Menikah Dini Kebanyakan Mereka Pasti Pendidikannya Pasti Bakal Kesetop Pas Nikah Pasti Kebanyakan Kebanyakan Seperti itu Persentasinya Seperti itu Nah Mereka Menyerah Di pendidikan Nah Sedangkan Kalau Kalau kamu Dari low Income Family Dan Pendidikan Enggak Tinggi Susah Banget Kamu Di Dokunai Sama Orang Susah Banget Kamu Bakal Di Ini Susah Susah Banget Kamu Bakal Dapat Perhatian Dari Orang Sedangkan Dalam Dunia Politik Kamu Butuh Suara Untuk Masuk Di Dunia Politik Itu Nah Karena Itu Wanita Tuh Bisa Dibilang Ya Untuk Beberapa Orang Masih Second Class Citizens Masyarakat Dunia Masyarakat Kelas Kedua Setelah Laki-laki Karena Itu Sedangkan Kita Lihat Sebenarnya Secara General Sebenarnya Gak Gak Banyak Perbedaan Juga Kan Nah Hapida Itu Sendiri Dia Ambil Teknik Di Belanda Nah Banyak Juga Kan Aku Lihat Kemarin Ada Anak Mahasiswi Yang Kuliah Di Korea Penemu Obat Diabetes Itu Semua Perempuan Jadi Kita Bisa Bilang Sebenarnya Buktinya Udah Banyak Buktinya Udah Banyak Kalau Perempuan Perempuan Indonesia Juga Berprestasi Nah Sedangkan Dalam Solusinya Solusinya Aku Aku Pikir Satu Nah Affirmative Action Untuk 30% Perempuan Di Politik Itu Sebenarnya Aku Pikir Gini Kalau Emang Mau Menerapkan NPPB Mau Menerapkan Sistem Itu Harusnya Dia Juga Punya Strict Affirmative Action Jadi Punya Punishment Kita Negara Indonesia Mengikuti Aturan Kalau Enggak Ada Punishment Sama Aja Itu Bakal Susah Diterapkannya Tapi Ya Itu Karena Memang Kalau Memang Dipakai Punishment Masih Susah Untuk Diatur Itu Bisa Bisa Interes Bisa Masuk Semua Kepentingan Bakal Masuk Nah Sedangkan Aku Ada Ada Solusi Dari Waktu Itu Norwegian Embassy Di Jakarta Mereka Sama Asia Foundation Mereka Sama Sama Membuat Program Strict Capacity Of Women Candidate To Build Their Constitution Network Nah Disitu Mereka Sama Sama Fokus On Media Dan Education Campaign Untuk Para Wanita Nah Disitu Kita Bisa Lihat Kalau Itu Sangat Berguna Sekali Untuk Untuk Meningkatkan Meningkatkan Kesedaran Wanita Kalau Pendidikan Itu Juga Penting Kalau Pendidikan Untuk Penting Untuk Kamu Bisa Kerja Di Sektor Yang Kamu Mau Sedangkan Sedangkan Gini Kita Jujur Jujuran Aja Lebih Bagus Kalau Memang Ya Kalau Memang Income Dari Suami Pas Nika Income Dari Suamimu Emang Tidak Mencukupi Kan Kita Juga Butuh Income Dari Istri Ya Siapa Yang Bilan Jujur Jujuran Aja Sekarang Kita Semua Bergantung Pada Ekonomi Financial Support Nah Keluarga Itu Ya Dia Bisa Jadi Ibu Dia Bisa Jadi Suami Dan Dia Juga Bisa Jadi Wanita Karir Di Saat Yang Bersamaan Dan Itu Gak Ada Masalah Dan Itu Juga Dibuktikan Seperti Ya Ibu Saya Juga Kerja Ngurus Anak Jadi Istri Dan Itu Ibu Saya Bisa Mengerjakan Di saat Yang Bersamaan Dan Tanpa Ada Masalah Kan Ya Bisa Membimbing Saya Dan Jadinya Saya Seperti Ini Maksudnya Kan Itu Benar Benar Ini Itu Benar Benar Contoh Nyata Bagi Kalian Semua Pasti Kalian Punya Ibu Yang Sangat Hebat Yang Bisa Membimbing Kalian Tanpa Harus Mengorbankan Mengorbankan Salah Satunya Terus Ada Ada Juga Jadinya Ini Sistem Jipper Sistem Jadinya Wanita Wanita Itu Jangan Dimasukkan Di Partai Politik Di Distrik Yang Memang Isinya Para Pria Yang Sudah Terkenal Yang Memang Direkone Sama Banyak Orang Kalau Mereka Harus Silang Nah Kalau Silang Jadi Kemungkinan Wanita Untuk Menang Di Satu Distrik Yang Misalnya Tidak Terlalu Terkenal Tapi Karena Tidak Terlalu Terkenal Mereka Tidak Terlalu Banyak Competitor Nah Kalau Wanita Compet Di Kota Kota Seperti Itu Nah Possibility Mereka Menang Lebih Gede Sedangkan Kalau Mereka Compet Di Yang Kota Yang Emang Terkenal Bala Besar Dan Dan Ada Beberapa Beberapa Kandidat Yang Memang Pria Yang Sudah Terkenal Di Kota Itu Juga Kompit Di Saat Persamaan Memang Possibility Wanita Bakal Menang Susah Banget Nah Seperti Itu Itu Solusinya Sedangkan Di Nah Presentasi Jumlah Wanita Di Parlemen Sebenarnya Sampai Sekarang Yang Saya Bilang Itu Meningkat Dari 2004 Ke 2009 Ke 2009 Ke 2014 Meningkat 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 Gratis Meningkat Gratis Dari 11% Ke 18% Nah Sedangkan Kalau Wanita Di Nasional Parlemen Memang Jig-jig Gitu Kan Tapi Di Akhir Tahun Itu Juga Meningkat Jadi Kita Bisa Lihat Possibility Kalau Untuk General Election Yang Nanti Yang Nanti Sebenarnya Aku Optimis Kalau Presentasi Wanita Juga Bakal Meningkat Jadi Masih Ada Waktu Atau Memang Udah Selesai Agnes Oke Gimana Sudah Cukup Penjelasannya Wanda Cukup kan Itu berapa menit itu Oke Waktunya Pas lah Ya Tadi Wanda Menjelaskan ya Terkait Sedikit Banyak Dari Demokrasi Politik Juga Wanda Menjelaskan Bahwa Sebenarnya Kuota 30% Itu Memang Belum Terpenuhi Sama Indonesia Hingga Saat ini Dan Wanda Juga Memberikan Satu Beberapa Solusi Dari Action Action Dan Juga Bagaimana Teknis Dari Pemilihan Itu Sendiri Mulai Dari Pemilihan Setilang Dan Sebagainya Baik Untuk Teman-teman Mungkin Yang Ingin Berinteraksi Langsung Sama Wanda Kita Sharing Kita Diskusi Bukan Hanya Bertanya Tapi Pernyataan Juga Boleh Ada Pendapat Lain Juga Boleh Silahkan Kita Terbuka Disini Langsung Aja Ditulis Ya Diketik Pertanyaan Pernyataan Dan Juga Pendapatnya Kita Menunggu Disini Oke Baik Wanda Untuk Pembuka Pertanyaan Pembuka Sebenarnya Kalau kita Bicara Tentang Representatif 30% Yang Sebenarnya Dari Pertama Pemilu Hingga 2009 Peningkatannya Memang Ada Tapi Tidak Sampai Dita-dita 30% Nah Ketika Memang Ini Terjadi Bertahun Tahun Berpemilu Pemilu Setiap Pemilu Terjadi Seperti Itu Terus Sebenarnya Menurut Wanda Sendiri Apa sih Yang Salah Dari Sistem Ini Kenapa Sudah Bertahun Tahun Lamanya Pemilu Ini Masih Saja Tidak Dipenuhi Gimana Wanda Nah Kalau Saya Sendiri Sebenarnya Research Yang Saya Dapat Waktu Itu Saya Research Di Kota Tenate Kota Kelahiran Kota Kelahiran Saya Sendiri Jadi Waktu Itu Research Nah Sebenarnya Partai Politik Sudah Menyediakan Ruang Yang Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Cuma Permasalahannya Para Perempuan Itu Mau Enggak Terjun Di Politik Seperti Itu Nah Kalau Kita Ngomongin Tentang Perempuan Itu Sendiri Pasti Kita Masuknya Ke Budaya Nah Janya Sudah Budaya Budaya Dari Kitanya Kenapa Pada Saat Itu Menteri Pemberdayaan Perempuan Tau Ini Eranya Presiden SBY Kalau Enggak Salah Sekarang Menteri Sosial Ya Kofipa Indar Prawansa Dia Bidang Kalau Kita Mulanya Telat Kita Mulai Semuanya Telat Pas Semua Negara Sudah Tidak Ada Masalah Dengan Itu Sweden Finland Ini Kanada Nah Semua Negara Negara Itu Sudah Tidak Ada Masalah Tentang Masalah Presentasi Wanita Kita Baru Mulai Nah Sedangkan Untuk Kita Yang Baru Mulai Itu Untuk Menghancurkan Tembok Tembok Kayak Menghancurkan Sistem Budaya Itu Masih Susah Kenapa Budaya Yang Wanita Jadi Ibu rumah Tangga Ngurus Anak Pas Nikah Jaga Suami Terus Abis Itu Budaya Kalau Ini Politik Itu Bukan Dunianya Para Wanita Kalau Politik Itu Untuk Orang-orang Yang Tidak Bermoral Nah Sedangkan Itu Cuma Stereotep Aja Nah Jadi Kalau Jadi Kalau Menurut Aku Kesadaran Dari Kita Nah Kesadaran Dari Kitanya Kalau Masalah Pemerintah Sebenarnya Yang Aku Bilang Itu Kalau Pemerintah Mau Kasih Punishment Untuk Politika Partai Yang Tidak Memenuhi Syarat Bisa Tapi Itu Gak Mungkin Segampang Itu Karena Kepentingannya Terlalu Banyak Gak Mungkin Dengan Santanya Pemerintah Buat Untuk Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Kuota 30% Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Ikut Pemilu Kan Gak Mungkin Seperti Itu Kalau Ada Peraturan Seperti Itu Oh Kepentingan Bakal Masuk Semua Pasti Gak Ada Yang Bakal Setuju Nah Cuman Itu Jadi Dari Awal Untuk Untuk Buat Kita Merubah Perspektif Kita Dari Dari Diri Wanita Itu Dari 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 Punya Ada Ketertarikan Untuk Join Politik Sedangkan Gini Kalau Kamu Aku Terlibat Di Decision Making Prosesnya Nah Dengan Itu Kan Kepentingan Para Wanita Kepentingan Para Wanita Yang Misalnya Gini Loh Mereka Punya Kepentingan Misalnya Cuti Pas Melahirkan Cuti Pas Melahirkan Atau Ijin Pas Pas Halangan Gitu Pas Halangan Gitu Nah Mereka Punya Kepentingan Itu Sedangkan Kalau Pas Kalau Wanita Bisa Banyak Di Decision Making Prosesnya Mereka Bisa Buat Peraturan Lebih Banyak Tentang Cuti Pada Saat Melahirkan Soalnya Kan Kasian Kita Lihat Sampai Sekarang Udah Ada Cuma Menurut Aku Belum Terlalu Maksimal Pas Melahirkan Sedangkan Habis Itu Baru Beberapa Ini Udah Masuk Kerja Kayak Kayak Gitu Sedangkan Kalau Kamu Masuk Di Decision Making Proses Opinimu Pendapat Bakal Lebih Terdengar Seperti Oke Oke Itu Dan mungkin Satu lagi Dari saya Sebenarnya Apa sih Melatar Bakang IPBB Untuk Menentukan Angka 30% Kenapa Harus 30% Kenapa Tidak 100% Kenapa 30% Kenapa Tidak 40% Tidak 50% Kenapa Itu Kalau Kita Lihat Dari Kacamata Dari Pandangan Mereka 100% Agnes Kayaknya Itu Tidak Mungkin Biar Sampai Kiamat Tidak Mungkin 100% Soalnya Kalau 100% Oh Itu Maka Demet Setelah Dimana Mana Sedangkan Gini Kalau Aku Lihat Mereka Pilih Angka Yang Gampang Aja 10% Kekecilan 10% Apa Dampak 10% Untuk Wanita Di Politik Kalau Tanpa Peraturan 30% 10% Banyak Negara Udah Memenuhi 10% Nah Kalau Menurut Aku Mereka Paket 30% Kenapa Karena Sebenarnya Udah Lebih Banyak Negara Memenuhi 20% Udah Banyak Negara Memenuhi 20% Banyak Nah Untuk Memenuhi 30% Ke atas Cuma Beberapa Negara Ruanda Nah Ruanda Nomor Satu Masalah Presentasi Wanita Di Politik Ruanda Indonesia Kalah Sama Ruanda Nah Kayak Nah Kayak Kayak Gitu 30% Udah Gak Terlalu Banyak 20% Udah Banyak Jadi Jadi Mereka Pilih Tengah Tengah 30% Kan Tengah Gitu Sih Kalau Kacau Mata Kalau Lihat Kacau Mata Postnya Berapa Gitu Ya Jadi Pasti Bilinya Yang Netral Sih Oke Oke Baik Teman-teman Yang Lain Monggo Silahkan Untuk Bergabung Bersama Kami Sekali lagi Saya ingatkan Kali ini Di edisi Maret 2016 Kita Ada Di Diskusinya Ilmiah Permira Bulanan Temanya Feminisme Saat ini Pembicaranya Wanda Yang Bersemangat Menjelaskan Tentang Perspektifnya Dan Juga Pendapatnya Di Demokrasi Politik Dalam Menanggapi Feminisme Yang Ada Dan Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Dari Steven Guntur Dia Bertanya Jeng 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 Aduh Kalau Ketua Ketua Pembira Sama Ketua PPI Nanya Jadi Nervas Oke Ini Langsung Saya ingin Bertanya Tanggapan Pembicara Wanda Dan Juga Agnes Waduh Saya kena Juga Tentang Host Husband Apakah Itu Produk Sukses Emansipasi Wanita Atau Kemunduran Pria Sebagai Kepala Rumah Tangga Lalu Apakah Itu Akan Terjadi Di Indonesia Fenomena Host Husband Terutama Di Negara Barat Di mana Peluang Lapangan Kerja Lebih Gampang Didapatkan Oleh Wanita Dibandingkan Pria Jadi Berkanya Terkait Tiga Hal Nih Gimana Sudah Bisa Dijawab Langsung Wanda Dulu deh Baru Saya Nanti Menambah Bisa 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 Jadi Fenomena House Husband Nah Kalau Aku Sendiri Lihatnya Ya Tentu Sebenarnya House Husband Sebenarnya Menurut Aku Itu Bukan Dampak Dari Feminism Sama Sekali Sih Soalnya Feminism Bukannya Kita Membuat Para Pria Para Suami Kehilangan Haknya Tentu Enggak Kita Cuma Mau Ini Feminism Itu Cuma Kesetaraan Hak Dan Bagaimana Pemerintah Memberikan Apa Nih Memberikan Kesempatan Atau Training Untuk Para Wanita Apalagi Long Income Family Untuk Bisa Ini Bekerja Di Sektor Yang Mereka Inginkan Maksudnya Gini Untuk Pemerintah Kasih Training Di Menjahit Menjahit Berkebun Nah Itu Kita Nggak Mikir Tentang Pekerjaan Yang Tinggi Tinggi Jadi Pejabat Enggak Intinya Bagaimana Wanita Bisa Membantu Suaminya Aja Dia Bisa Menjahit Waktu Suaminya Pergi Dia Bisa Menjahit Soalnya Aku Pernah Ingat Waktu Itu Ada NGO Salah Satu NGO Apa Plan Plan Internasional Plan Internasional Mereka Buat Program Jadi Untuk Para Wanita Untuk Bisa Tau Menggambar Bisa Tau Make Up Bisa Tau Make Up Biar Jadi Nanti Penat Arias Biar Nanti Itu Kan Kemampuan Kemampuan Kecil Untuk Para Wanita Untuk Bisa Gampang Mempelajarinya Nah Dengan Sendirinya Mereka Bisa Buka Usaha Sendiri Jadi Tanpa Harus Kita Selalu Sokong Dari Belakang Misalnya Jadi Waktu Kita Meninggalkan Mereka Mereka Udah Bisa Berpikir Bagaimana Membuka Lapangan Kerja Untuk Mereka Nah Mereka Tau Make Up Mereka Tau Merias Mereka Bisa Jadi Pria Suatu Ada Tertangganya Sukuran Atau Tertangganya Nikah Kan Kayak Menjahit Semua orang Butuh Jahit Nah Kayak Gitu Sedangkan House Husband Itu Sebenarnya Bukan Kita Membuat Para Pria Kehilangan Haknya Pria Bisa Bekerja Di mana Di Sektor Mana Pun Istrinya Juga Nggak Akan Melarang Poin Utamanya Dia Masih Orang Yang Mencari Nafkah Nah Masih Mencari Nafkah Nah Lebih Bagusnya Kalau Wanita Juga Membantu Mencari Nafkah Untuk Kesejahteraan Rumah Tangga Financial Support Nah Jadi House Husband Itu Sebenarnya Itu Bukan Dampak Dari Feminis Terus Itu Juga Bukan Untuk Membuat Para Pria Kehilangan Haknya Atau Berturunnya Hak Dan Kewajiban Untuk House Husband Yang Udah Terkenal Di Negara Negara Barat Yang Ketua BPI Bilan Kalau Kebanyakan Sekarang Pekerjaan Udah Lebih Memihak Kepada Para Wanita Nah Itu Sebenarnya Itu Menurut Aku Untuk Beberapa Sektor Memang Ada Sektor Yang Wanita Lebih Bagus Untuk Menghandlenya Maksudnya Wanita Lebih Cekatan Dan Para Pria Gak Bisa Tapi Bukan Juga Feminis Menjadi Alasan Bekerja Dan Wanita Yang Bekerja Kan Gak Gak Bisa Juga Feminis Gak Bisa Dijadikan Alasan Seperti Itu Jadi Untuk Menjawab Pertanyaan Ketua PPI Kita Tercinta Ya Seperti Itu Jadi Gimana Intinya Untuk Feminis Ini Tidak Akan Merugikan Para Pria Juga Siapa Yang Gak Bahagia Kalau Istrinya Bekerja Dan Membantu Financial Support Ya Asalkan Istrinya Tau Batasan Kerja Ngurus Anak Ngurus Suami Ngurus Rumah Tau Ya Agnes Kamu bisa Membantulah Oke Saya Nambahin Aja Tadi Sudah Saya Sepakat Sama Wanda Terkait Menjawab Pertanyaan Steven Guntur Tentang Husband Saya Bisa Nambahin Sedikit Bahwa Pandangan Saya Terkait Hal Ini Sebenarnya Terkait Perempuan Itu Saya Lebih Berpaku Bukan Hanya Pada Kuantitas Jadi Bukan Pada Seberapa Banyak Atau Seberapa Besar Kuantitas Yang Diinginkan Oleh Suatu Lembaga Atau Sektor Sektor Lain Terhadap Keaktifan Wanita Tapi Saya Lebih Berpikir Terkait Kualitas Karena Kenapa Karena Di Indonesia Hingga Saat Ini Terkait Emansipasi Dan Isi Feminisme Memang Sebenarnya Masih Baru Sehingga Kualitas Yang Harus Ditekankan Di sini Bagaimana Perempuan Sebetulnya Ketika Dia Tidak Memilih Untuk Berada Dalam Sektor Jabatan Publik Tapi Ketika Kualitas Mereka Telah Melampaui Perempuan Perempuan Yang Ada Di Jabatan Publik Seperti Yang Wanda Sampaikan Juga Sebenarnya Wanita Wanita Yang Terpilih Juga Memang Tidak Bisa Dilihat Ini Yang Penting Wanita Terpilih Bukan Hanya Yang Penting Wanita Yang Penting Kualitas Lalu Terkait Fenomena House Husband Apakah Itu Suatu Kemunduran Dari Seorang Pria Sebagai Kepala Rumah Tangga Atau Ini Kesuksesan Sebagai Kesuksesan Yang Masifasi Wanita Bagi Saya Sebenarnya Gerakan Gerakan Penyetaraan Hak Perempuan Itu Bukan Bermaksud Untuk Mengalahkan Dan Memenangkan Satu Golongan Baik Perempuan Ataupun Laki-Laki Karena Memang Isu Ini Berangkat Dari Isu Pertama Feminisme Di Abad Ke-19 Itu Sebenarnya Berangkat Dari Hak Hak Perempuan Dalam Mewacanakan Atau Membela Terkait Kedidakadilan Atau Akar Dari Teori Pembebasan Wanita Sebenarnya Hak Hak Reproduksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Menjadikan Perempuan Sebagai Makhluk Yang Paling Lemah Hingga Bisa Dianiaya Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Menjadi Konteks Pertama Bagaimana Feminisme Ini Dibahas Hingga Saat Ini Sehingga Bagi Saya Sebenarnya Terkait Hats-hats Ben Itu Tidak Menjadi Tujuan Utama Para Perempuan Memperjuangkan Hak-haknya Hingga Saat Ini Apakah Pertanyaan Terakhirnya Apakah Itu Akan Terjadi Di Indonesia Saya Pikir Hingga Saat Ini Enggak Terjadi Di Indonesia Karena Sistem Di Indonesia Yang Mayority Beragama Muslim Walaupun Kita Tidak Bisa Menutup Mata Sudah Post Modern Saat Ini Tetap Religion Itu Menjadi Salah Faktor Besar Untuk Menyetarakan Dan Juga Mengontrol Antara Perempuan Dan Pria Sehingga Saya Berpikir Bahwa Di Dalam Satu Kapal Tetap Ada Satu Nakoda Akan Sulit Ketika Bukannya Tidak Mungkin Tapi Akan Sulit Ketika Terjadi Ada Dua Nakoda Di Dalam Satu Kapal Antara Perempuan Dan Laki-laki Di Dalam Rumah Tangga Sehingga Sebetulnya Penyetaraan Terbaik Bagi Saya Secara Subjektif Bukan Pada Pergantian Hak Dan Kewajiban Istri Dan Suami Atau Perempuan Dan Laki-laki Tapi Bagaimana Sebenarnya Kaum Perempuan Bisa Diberi Kesempatan Itu saja Bisa Diberi Kesempatan Dan Diberi Diberi Apa Tempat Tempat Yang Tidak Dikotak-kotakan Dengan Yang Pria Sehingga Hal-hal Yang Seperti itu Paling Tidak Bisa Menjadi Role Model Untuk Perempuan Yang Lain Di Luar Sana Yang Masih Berada Dalam Suasana Yang Tidak Beruntung Seperti Perempuan Di Kota-kota Besar Untuk Untuk Percaya Dan Untuk Sadar Bahwa Mereka Bisa Paling Itu Dari Saya Menjawab Pertanyaan Dari Steven Gunter Mudah-mudahan Terjawab Oke Dan Selanjutnya Ini ada Lagi Pertanyaan Untuk Pembicara Dali Laras Di Jakarta Sekaligus Keponannya Goodlog ID Dia bertanya Sebenarnya Apa sih Bedanya Feminisme Dan Emansipasi Karena Hingga Saat ini Banyak Yang berbicara Tentang Penyetaraan Gender Tapi Kadang Suka Salah 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 Persepsinya Kesejaan Gender Tapi Ternyata Malah Ngebuat Perempuan Malah Dispesialkan Itu kan Bukan Lagi Menyetarakan Tapi Kesejaan Gender Kadang Dipandang Mengistimewakan Perempuan Jadinya Itu malah Ngesetara Nah Itu gimana Menurut Wanda Makasih Pertanyaannya Jadi Feminism Nah Sebenarnya Emansipasi Emansipasi Itu lebih Ke Pergerakannya Pergerakan Emansipasi Wanita Nah Itu Permasalahnya Kita Selalu Secara Feminism Lebih Ke Sebenarnya Apapun Kegiatan Atau Apapun Konteks Yang Berpengaruh Di Sektor Gender Nah Kita Sebutnya Feminism Karena Gender Perempuan Sedangkan Emansipasi Lebih Ke Pergerakan Sebenarnya Benar Yang Laras Dari Jakarta Banyak Orang Menyalah Gunakan Pergerakan Ini Jadi Lebih Men Spesial Perempuan Apa Misalnya Apa Perempuan Perempuan Harus Lebih Diutamakan Di bidang Pekerjaan Terus Habis itu Perempuan Bisa Cuti Lebih Banyak Terus Perempuan Bisa Bisa Kayak Ini Apa Karena Nanti Kalau Ini Ada Pergerakan Yang Tidak Mendukung Nanti Dibilangnya Kita Tidak Supon Hak Asasi Manusia Nah Kayak Tentang Tentang Apa Itu Maksud Dari Emancipasi Nah Ini Emancipasi Sama Feminist Emancipasi Kita Maunya Mereka Lebih ke Bagaimana Pemerintah Membantu Kaum Wanita Apalagi Khususnya Kaum Wanita Di Daerah Tertinggal Atau Di Low Income Family Untuk Punya Akses Punya Akses Di bidang Pekerjaan Di bidang Pekerjaan Nah Dan Maksudnya Di sini Untuk Semua Kalangan Wanita Juga Bisa Bekerja Di sektor Yang Mereka Bisa Sektor Yang Mereka Skillnya Juga Bisa Diimplementasikan Nah Kayak Gitu Nah Cuma Untuk Beberapa Ini Untuk Beberapa Asumsi Kalau Kita Mau Membuat Kalau Hak Dan Kewajiban Atau Levelnya Wanita Lebih tinggi Dari Laki-laki Nah Sedangkan Itu Kalau Kita Lihat Juga Gak Bisa Gak Bisa Kita Dengan Gampang Bila Seperti Itu Nah Gak Untuk Kasus Untuk Orang-orang Yang Dari Negara-negara Barat Nah Kita Bisa Bisa Bila Kalau Mereka Lebih Gampang Kalau Tentang Emansipasi Wanita Ini Cuma Mereka Juga Mikir Ada Beberapa Sektor Yang Wanita Bisa Laki-laki Bisa Laki-laki Bisa Wanita Gak Bisa Nah Mereka Berpikir Secara Hartian Seperti Itu Sebenarnya Kalau Kita Di Indonesia Lebih Ke Ya Seperti Artis Bila Kita Ada Faktor Agama Juga Dan Budaya Kita Gak Mungkin Bisa Dengan Segampangnya Bila Kalau Level Wanita Kita Mau Buat Level Wanita Lebih Atas Laki-laki Kan Gak Bisa Sedangkan Dari Dalam Harfia Budaya Dan Agama Bisa Kan Nah Kita Cuma Mau Bagaimana Pemerintah Lebih Memberikan Akses Kepada Wanita Akses Kepada Wanita Soalnya Bagaimanapun Juga Wanita Dia Dia Nikah Dia Menjadi Seorang Ibu Nah Ibu Ibu Yang Pintar Ibu Yang Punya Pendidikan Mau Kamu Percaya Apa Enggak Sebagian Besar Dia Bisa Untuk Mengajari Anaknya Juga Bisa Memberikan Dampak Kepada Anaknya Untuk Bisa Mengikuti Nah Kayak Nah Kayak Secara Gampang Kalau Buat Spesial Kan Nah Dispesial Kan Bisa Nah Kalau Kemampuan Yang Memang Dia Memang Tapi Kalau Dia Emang Gak Bisa Kita Mau Bila Kita Harus Buat Setar Kepada Perempuan Kan Sama Juga Kan Seperti Itu Ini Dampaknya Jadinya Untuk Beberapa Orang Mereka Salah Seperti Itu Sama 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 Laras Mudah 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 Sama Wanda Atas Pertanyaan Laras Mudah Mudah Terjawab Untuk Laras Dan Waktunya Kita Sudah Cukup Metet Tapi Banyak Pertanyaan Jadi Saya Ambil Satu Lagi Aja Gak Apa Apa Ya Wanda Satu Lagi Nanti Gini Aku Jawab Versi Cepat Aja Jadi Mungkin Kita Kita Masih Bisa Jawab Pertanyaan Lain Tapi Ini Versi Cepat Aja Ini Dari Rebana Di Vladivostok Juga Dia Bilang Saran Konkret Katanya Dari Pembicara Terkait Politik Atau Membuat Saya Kebijakan Ini Dimulai Dari Apa Yang Paling Dasar Untuk Menyadarkan Dan Memahami Para Perempuan Bahwa Mereka Mampu Untuk Bersaing Dengan Laki Laki Bukan Hanya Mampu Bersaing Tapi Paling Dasar Adalah Hak Mereka Untuk Tidak Ditindas Dan Untuk Diberi Kesempatan Mereka Saran Konkret Apa Menurut Pembicara Silahkan Wanda Jadi Kalau Saranku Sebenarnya Cuma Untuk Continuity Biar Mereka Sadarkan Solusi Pertama Yang Aku Tadi Bilang Strict Affirmative Action Itu Sama Habis Itu Aku Bilang Nah Sudah Pemajipersitem Yang Jikjak Memberikan Wanita Akses Untuk Compete Di Untuk Compete Di Politik Di Kota-kota Yang Tidak Terlalu Banyak Pesaing Dengan Awal Seperti Itu Jadinya Apa Nih Presentasi Menang Perempuan Itu Lebih Gila Kalau Dari Itu Sebenarnya Itu Masih Solusi Terus Sebenarnya NGO Berperan Penting Di Indonesia Untuk Memberikan Kesadaran Para Wanita Kalau Bisa Kalau Mereka Itu Sebenarnya Bisa Melakukan Pekerjaan Dengan Skillnya Mereka Nah Yang Tadi Aku Yang Tadi Aku Bilang Untuk Membuat Wanita Sadar Sebenarnya Mereka Butuh Pemupang Mereka Mereka Butuh Pemupang Mereka Butuh Sesuatu Yang Yang Bisa Mereka Pegangan Mereka Bisa Buat Pegangan Nah Untuk Kita Bilang Di Kota Kota Besar Apalagi Yang Orang Orang Lebih Individual Sama Independen Nah Kebanyakan Emang Itu Mereka Udah Gak Ada Masalah Wanita Karena Udah Banyak Cuma Ini Kita Bicara Di Desa Desa Pedesaan Kecil Kota Kecil Nah Mereka Harus Punya Pegangan Dengan Jumlah NGO Yang Sekarang Di Indonesia Udah Banyak Banget Karena NGO Plan Plan Internasional Stop Child Marriage Terus Abis Itu Ini NGO Sebenarnya Udah Banyak NGO Yang Fokus Di Masalah Seperti Ini Nah Yang Tadi Aku Bilang Ada NGO Dari Eh Bukan NGO Asia Foundation Punya Program Sama Norwegian Embassy Untuk Strengthening The Capacity Of Women Nah Mereka Janya Buat Untuk Sektor Media Sama Sektor Pendidikan Nah Mereka Fokus Di Ini Mereka Over Lebih Dari 400 Wanita Kandidat Di Empat Provinsi Aceh Istiapa Sosial Oesi Dan Jakarta Ini Berpartisipasi Di Training Training Kampanye Partisipasi Wanita Nah Dengan itu Kan Dengan Sendirinya Dengan Bantuan Beberapa Bantuan Beberapa NGO Terus Beberapa Bantuan NGO Dengan Sendirinya Kita Pikir Itu Bisa Membuat Mereka Sadar Untuk Membuat Para Wanita Sadar Nah Untuk Membuat Para Wanita Sadar Sudah 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 Pemerintah Nah Dengan Sendirinya Kan Yang Yang dibutuhkan Cuma Wanita Ya kita Tidak bisa Pungkiri Juga sih Kalau Kebanyakan Sekarang Wanita Di politik Yang terkenal Terkenal Emang Karena Family Background Politik Juga Atau Mau Sadar Atau Enggak Karena Pendidikan Mereka Tinggi Nah Untuk Bisa Direkonomi Sama Orang Ya kita Mulai Aku Menurut Aku Sektor Pendidikan Menurut Aku Sektor Pendidikan Tinggi Gini Loh Kita 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 Gak Usah Membohongi Diri Kita Sendirilah Orang Lebih Mempercayai Kita Orang Lebih Melihat Kita Kalau Kita Family Background Ada Pendidikannya Ada Orang Lebih Recognize Kayak Kayak Gitu Pendidikan Menurut Aku Pendidikan Sudah Menyentuh Di Semua Aspek Oke Oke Sudah Cukup Wanda Cukup Cukup Oke Baik Untuk Semuanya Teman Teman Yang Sedang Menyaksikan Diskusi Ilmiah Permira Di Edisi Maret 2016 Tentang Feminisme Tadi Pertanyaan Terakhir Buat Teman-teman Yang Masih Banyak Pertanyaan Baik Di Akun Resminya Permira Melalui Sosial Media Sampai Mobile Chat Juga PPI Dunia Juga PPI Dunia Juga Kami Mohon Maaf Untuk Tidak Semuanya Dibacakan Dan Nanti Mungkin Bisa Langsung Email Langsung Atau Kirim Langsung Pertanyaan Ke Hafidah Boleh Dishare Promosi Untuk Sosmed Atau Email Mau Kirim Kmana Kalau Yang Ada Pertanyaan Langsung Ke Facebook Ku Aja Wanda Umagapi Langsung Langsung Facebook Aja Wanda Umagapi Langsung Ngechat Aja Sama Wanda Secara Personal Nanti Bisa Dijawab Langsung Sama Wanda Oke Dari Diskusi Kita Kali Ini Mungkin Saya Sedikit Mengambil Kesimpulan Dari Dua Pembicara Yang Luar Biasa Saya Yang Bersemangat Pada Hari Ini Bahwa Sebetulnya Kajian Tentang Feminisme Ini sebenarnya Merupakan Dasar Dari Teori Pembebasan Ketidakadilan Bagi Perempuan Namun Di Malam Ini Di Hari Ini Kita Lebih Detail Melihat Feminisme Mulai Dari Kesetaraan Hak Para Perempuan Dari Bidang Demokrasi Politik Yang Telah Dibahas Ada Kuantitas Yang Memang Dikritisi Melalui Kualitas Dari Pembicara Dan Memang Diberikan Sebuah Solusi Bahwa Sebetulnya Pendidikan Saya juga Sepakat Pendidikan Sebagai Dasar Dari Pembangunan Bangsa Sebenarnya Memang Menjadi Salah Satu Titik Utama Dari Segala Permasalahan Jadi Jadi Ada Ada Yang Mengatakan Bahwa Kalau Melihat Negara Tersebut Maju Atau Tidak Lihatlah Bagaimana Pemerintah Menyikapi Pendidikan Untuk Negaranya Jadi Memang Pendidikan Untuk Perempuan Menjadi Salah Satu Hal Yang Sangat Penting Untuk Penyetaraan Hak Perempuan Yang Masa akan Datang Dan Hal Ini Sudah Dibuktikan Oleh Pembicara Kita Yang pertama Hafida Dan Sebenarnya Saya Pikir Teman-teman Perempuan Indonesia Yang Lain Yang Sedang Berproses Belajar Dan Ataupun Berkarya Di Berbagai Sektor Yang Telah Membuktikan Bahwa Sebetulnya Berhadapan Di Sektor-sektor Publik Dimana Perempuan Laki-laki Menjadi Mayoritas Sebenarnya Itu Mampu Mereka Semua Mampu Dan Semuanya Berhasil Dengan Karyanya Masing-masing Sehingga Tidak Ada Alasan Bahwa Perempuan Tidak Bisa Untuk Berkerjasama Dengan Pria Di bidang-bidang Publik Yang Mayoritas Dan Komoditi Dan Juga Perempuan Mampu Untuk Berkarya Lebih Baik Lagi Asal Perempuan Itu Berani Dan Juga Memiliki Pemahaman Yang Baik Tadi Kalau Kata Wanda Itu Melalui Pendidikan Yang Diberikan Pemerintah Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Buat Seluruh Pembicara Hafida Sudah Izin Terima kasih Banyak Buat Wanda Terima kasih Untuk Sharing Informasinya Pengalaman Dan Pengetahuannya Mudah-mudahan Hari ini Bisa Menambah Pengetahuan Kepada Teman-teman Yang Lain Yang Nonton Secara Live Atau Nanti Nonton Video Ulangannya Yang Mudah-mudahan Nanti Bisa Terus Berinteraksi Terima 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 Berinteraksi Dan Nonton Nonton Live Streaming Permira Rusia Saya Agnez Sarvelian Nanti Undur Diri Dan Nanti Kembali Lagi Di Edisi Bulan Depan Wanda Ada Lagi Permira Ilmiah Bulan Depan Nanti Dengan Tema Yang Lebih Menarik Lagi Moderator Yang Lebih Keren Lagi Dan Pembicara Yang Lebih Keren Lagi Dan Bertemu Wanda Dan juga Hafida Di Sektor Yang Lainnya Dari Saya Terima Kasih Selamat Malam Selamat Malam Selamat Sore Dari Moskow Selamat Malam Dari Indonesia Selamat Malam Dari Indonesia Ada Pertanyaan Dari Indonesia Bye Bye Wanda Bye 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 Bye